Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lisma dengan nil 947-013 Disini saya akan membuat video untuk menghitungan UTS mata kuliah ekologi perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilhamdul Fahmi Pada video ini berjudul webinar seri kedua yaitu ekologi laut, ekologi terumbu karang, ekologi lamun, dan ekologi manggro Pada seminar ini terdapat tiga narasumber Yang pertama ada Bapak Fadet Kamal Muzaki, Ibu Nurul Kusumah Dewi, dan Ibu Ruli Iswatun Hasana Narasumber pertama Bapak Fadet Kamal Muzaki beliau menjelaskan tentang ekologi manggroof Ekosistem utama manggroof adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut Terutama di pantai yang terlindungi dan di muara sungai yang tergenang Pada saat terjadinya pasang dan bebas dari genangan pada saat surut Yang komunitas tumbuhnya itu sangat bertoleransi terhadap gara Hutan manggroof adalah komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut Kondisi habitat tanah berlumpur, berpasir, ataupun berlumpur dan juga berpasir Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis dan subtropis Yang terdapat di daerah pantai yang berlumpur Dan airnya tenang atau gelombang lautnya tidak besar Ekosistem hutan ini disebut ekosistem hutan payau Karena terdapat di daerah payau Yaitu di daerah perairan dengan kadar garam atau salinitas Antara 0,3 dan 30 derajat celcius Disebut juga ekosistem hutan pasang surut Karena terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut Ada sumber kedua menjelaskan tentang ekosistem lamut Ekosistem lamut merupakan sekelompok tumbuhan hidup di perairan laut dangkal lamut Lamut merupakan tumbuhan berbunga ataupun agios permai Yang kemampuan beradaptasi secara penuh di daerah perairan Yang memiliki subtansi salinitas tinggi Hidup terbenam di dalam air dan memiliki rizoma daun Takar sejati Lamut memiliki akar batang dan daun sejati Sehingga dikategorikan sebagai tumbuhan tingkat tinggi Lamut juga berbunga berbuah dan menghasilkan biji Selain itu, lamut dikenal sebagai tumbuhan berumah Buah yaitu dalam satu tumbuhan hanya ada bunga jantan saja Ataupun hanya ada bunga betina saja Sistem pembiakan generatifnya cukup khas Karena mampu melakukan penyerbukan di dalam air Dan buahnya terendam di dalam air Selanjutnya, narasumber ketiga menjelaskan tentang terumbu karang Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis Dengan sejenis tumbuhan alga hewan Memiliki bentuk unik dan warna yang beraneka ragam Serta dapat menghasilkan CACO3 Terumbu karang merupakan habitat berbagai spesies hewan laut Dan mikroorganisme laut lainnya Yang belum diketahui Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai Atau di daerah yang masih terkena cahaya matahari Kurang lebih di kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut Dan tidak memerlukan cahaya Namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis Dan tidak membentuk karang Ekosistem terumbu karang sebagian besar Terdapat di daerah tropis Yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya Terutama suhu, salinitas sedimensi, entropikasi Dan akan kualitas terakhir Ataupun alami Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Demi dan kurang saya memaaf Wabillahi topi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh